Ini Mio udah cakep sih, tapi kalau menurut kami masih ada yang kurang. Mio merupakan salah satu motor Matic yang legendaris di Indonesia. Salah satu yang pertama dan diproduksi massal lalu rame di Indonesia. Dan sekarang Mio ini sedang banyak diminati karena satu beberapa gearnya ini sudah discontinue. Kalau bisa dilihat motor ini bisa dikatakan sudah proper secara buildnya. Tapi sebenarnya masih bisa dibikin lebih proper lagi. Ada pun beberapa upgrade yang bisa diterapkan di motor Mio ini biar terlihat lebih proper dan secara fungsi membuat motor ini lebih optimal. Cakep sih kalau dilihat motornya karena sudah restorasi dari ujung ke ujung. Tapi cakep itu bisa dibilang proper atau bisa dibikin lebih proper. Tapi apa yang harus dilakukan di langkah pertama saat kita bikin Mio ini lebih proper? Ada beberapa hal atau beberapa sistem yang bisa kita lakukan perbaikan atau upgrade dari mulai handling system. Nah handling system ini berupa pengereman dan suspensi. Pertama ini kita pikirkan dulu pengereman karena rem ini fungsinya banyak. Salah satunya faktor keamanan saat kita naik motor. Jangan sampai motor yang sudah ganteng, yang sudah terlihat cukup proper. Gara-gara remnya fungsinya kurang optimal. Jadi kita celaka. Kalau kita lihat di hadapan kita ini banyak banget part pengereman. Hibzorers mungkin bingung. Mana dulu yang harus dipasang atau dibeli. Di antara semua barang ini ada yang disebut dengan skala prioritas. Pertama, salah satu yang harus dilakukan adalah upgrade di selang rem. Selang rem ini secara fungsi membuat minyak rem itu mengalir dari master brake pump ke kaliper lebih sempurna. Tapi untuk bikin propernya, warnanya macam-macam. Ada yang warna hitam, ada yang merah, dan lain sebagainya. Kalau untuk warna-warna dan part-part ini, sekiranya Hibzorers pengen tahu lebih lanjut, langsung aja mampir ke www.oneteamsore.com. Di situ pilihannya banyak banget. Setelah yang namanya break host atau selang rem ini, kita harus lanjut ke tahapan berikutnya. Kalau ini kan kelihatan, wow, sudah warna-warni ini di bagian selang remnya. Berikutnya adalah distrator, atau kadang-kadang disebut dengan cakram ya. Kalau kita upgrade, jangan sekali-sekali beli yang nomor dua, nomor tiga. Sebisa mungkin menggunakan minimal yang OEM ataupun yang di atasnya. Seperti halnya kalau di sini, dengan ukuran standar dari DDR ini, ada dua corak yang sekiranya bisa dipakai. Tapi kalau mau lebih proper lagi, ada yang ukuran 260 mm. Jadi kelihatan di peletnya, itu kelihatan lebih kekar, lebih terisi. Jadi, ya lebih proper dong, ya nggak? Lalu, abis itu, kalau misalnya kita ganti distrator, dist pad itu harus diganti. Dist pad ini, atau kampas rem, banyak banget di luaran sana. Jangan nyawa kalian ditukarkan dengan barang murahan. Karena apa? Barang yang murah cuma nggak optimal saat pengereman. Saat ganti distrator atau cakram, sebisa mungkin dist padnya pun sekalian diganti. Kenapa? Kan yang lama masih baik-baik aja. Namanya barang bekas, apalagi disknya dulu yang bekas. Kadang-kadang cacat yang namanya disk padnya. Saat disk pad ini cacat, nanti di disk rotornya ini akan bergaris. Sayang dong, barang baru udah itu kelihatan baret-baret. Padahal kan kita bukan hanya looks aja yang kita kejar. Karena misalnya kampas remnya udah beralur, ini jadi kurang proper kelihatannya. Selain day itu, pengeremannya kurang maksimal. Pilihan kampas rem juga ada beberapa, tinggal disesuaikan dengan budget dan keperluan hype zoners. Dari situ, yang kelihatan depan mata, biar lebih proper lagi adalah master brake pump. Master brake pump dari RPD ini warnanya ada dua. Ada yang warna emas dan ada yang warna hitam. Kalau di Mio, itu dipakai master brake pump yang sebelah kanan alias depannya. Ukuran dari pistonnya itu 17 mm. Yang sebelah kirinya, ini sebenarnya bisa dipakai untuk motor-motor kopling juga. Jadi berfungsi sebagai was kopling, ataupun rem belakang karena masih pakai drum atau tomol. Barangnya lengkap. Dalam arti, saat kita beli, tabungnya udah ada, switch remnya udah ada, terus dudukannya udah siap, jadi tinggal pasang. Tapi kira-kira ada yang murah ya. Kalau sekiranya budgetnya masih ada, tahapan terakhir adalah yang disebut dengan dua benda yang dihadapan saya ini. Ini brake caliper. Brake caliper ini, dua-duanya, empat piston. Kalau yang dari PDR ini, ini adalah brake caliper forge, empat piston, ada dua-dua-dua di dalam. Tapi dudukannya ini aksial. Kalau mau kita kejar ke yang radial, dari RPD ada nih. Tetap empat, dua luar, dua dalam. Tapi dudukannya ini radial. Pakai yang ini kelihatannya akan jauh lebih proper nih kayaknya. Tapi dari semua ini, lebih proper memang. Tapi nyawa rem itu, selain di barang-barang ini adalah bagaimana kita mengatur atau mengalirkan tekanan dari master brake pump sampai ke caliper. barangnya yaitu minyak rem. Umumnya minyak rem di sepeda motor atau di motor itu menggunakan DOT4. Di biar juga ada DOT4, di mana ini bukan hanya barang sekali pakai. Karena apa? Minyak rem? Oke, sekarang kita udah upgrade. Kita ganti minyak rem. Tapi ingat, minyak rem ini ada waktu yang namanya harus diganti secara berkala. per satu tahun atau 10.000 km. Biar remnya pakem dan optimal minyak rem. Apa yang dirasakan saat kita sudah upgrade di pengereman? Utamanya kalau kita lihat ini, kita ganti master brake pump ya. Master brake pump-nya ini, etah, ngerasa lebih cool. Untuk yang depan ataupun yang belakang. Yang belakang juga karena secara tuasnya ini diatur, entah bagaimana saya merupakan ini. Ini terasa jauh lebih cukup dibandingkan bawaan OEM. Yang kanan karena radial, dia lebih presisi dan enak. Kupuk, kupuk intinya nggak keras. Nggak keras, nggak kayak bawaan motor. Kupuk tapi pakem. Nah, selain dari itu karena this rotornya udah kita ganti dengan yang baru, ini jauh lebih gigitan. Lebih proper lagi jadinya nih. Aman dan safe. Tapi kayaknya, ini masih ada yang kurang nih kayaknya. Memang kurang. Karena di bagian depan udah kita upgrade, kelihatan lebih penuh, kelihatan lebih enak. Proper lah kalau kita lihat ke depan. Belakang memang saat ini kita menggunakan YSS DTG. Tapi ntar dulu. Jangan kita ngomong proper secara penampilan dulu. Kenapa kita harus ganti atau upgrade yang namanya sistem suspensi. Jelas, nomor satu yang dikejar adalah nyaman. Berikutnya adalah keamanan atau safety. Kalau suspensi kita tidak berfungsi dengan baik, ini bisa celaka. Celakanya karena gak ada damping atau penahanan, ini motor akan menjadi liar. Jadi gak stabil. Oleh karena itu, pilihlah suspensi yang sekiranya pas untuk Neo Hype Zoners. Yang DTG tadi udah oke. Biar lebih proper, ini ada dua pilihan. Salah satunya adalah YSS G7. Kalau kita lihat, ya gambar-gambar ini lucu menarik warna-warnanya ya. Fair sama warna merah. Secara fitur, dia memiliki tabung dan ada threaded preload. Tapi kalau mau lebih proper lagi, kita kejar ke YSS D series. YSS D series ini kalau secara fitur, memang bisa dibilang hampir sama. Cuma di series ini adalah G+. Plusnya apa? Plus L, length adjuster di bagian atas. Jadi ada tabungnya, ada threaded preload, sama ada pengatur peninggi. Pengatur peninggi ini gak bisa asal tinggi-tinggi. Ini kalau misalnya nanti, IBSURUS sekiranya perlu meninggin suspensi belakang, saat dibuka ini ada batasannya. Batasannya itu nanti ada satu titik di bagian ratnya. Jangan melebihi itu. Karena kalau melebihi, bisa patah. Mau nyaman, mau aman, malah jadi celaka. Jangan lebih dari titik. Kalau kita, pake yang cipers dong. Udah cakep sok belakang. Eits, bukan berarti kita selesai di suspensi. Jangan sampai suspensi kita itu gak imbang antara belakang dan depan. Depan, memang harus ngeimbang ini gimana? Kita upgrade minimal dengan yang namanya oli suspensi yang baik dan benar. Tapi sebelum kita upgrade, kita harus lihat dulu secara fisik, suspensi ini apakah dalam keadaan baik atau harus dilakukan pergantian part-part tertentu. Kita bisa pertama kali lihat secara fisik, kalau sekiranya di bagian batang ini ada cacat-cacat, berarti batangnya harus diganti. Selain itu, ada dua seal di sini, dust cover yang bagian atas, dan oil seal yang di dalam, kalau sekiranya asalnya ada kebocoran, sebaik mungkin diganti seal-sealnya terlebih dahulu. Tapi kalau sekiranya semuanya part-nya oke, tinggal dibongkar, dibersihin, dan kita upgrade dengan menggunakan oli suspensi yang benar-benar oli suspensi. Jangan pakai oli mesin, karena peruntukannya beda. Kalau untuk motor Mio, umumnya alias bawaan pabrikannya, itu kita menggunakan oli suspensi sebanyak 60 ml. Yang akan saya pakai ini, oli fork 15W. Di sini ada 20W, ada yang 10W, dan lain sebagainya. Apa artinya, semakin tinggi angka ini, berarti efek reboundnya akan semakin slow, atau lambat. Sebaliknya, kalau semakin encer, efek reboundnya akan semakin cepat. Karena motor ini lebih banyak di asfal, dan cukup mulus, kita akan menggunakan oli 15W. Bawaan pabrikan itu adalah di 10W. Tadi totalnya itu adalah di 60 ml. Perhatikan saat kita mengisikan oli, bukan saja kiri dan kanan itu jumlah volume oli, atau ketinggian olinya harus sama, tapi harus kita lakukan proses yang disebut dengan bleeding. Bleeding? Minyak rem aja di bleeding ya. Sama, di suspensi, atau di fork depan ini harus dilakukan hal yang sama. Fungsinya bleeding itu adalah, saat kita sudah bersihkan tabung bottom ini, di bagian bawah ini akan terperangkap udara. Memang lama-kelamaan akan terisi dengan oli, namun butuh waktu dan feel suspensinya akan berubah. Jadi bleedingnya maksudnya apa? Yaitu kita memaksakan oli masuk ke bagian bottom, dengan salah satu caranya adalah untuk mengocok-ngocoknya. Kita akan ke bawah, ditarik beberapa kali, dan sesekali kita tutup bagian atasnya dengan tangan kita, kita paksa tutup udara keluar. Ini memaksakan oli untuk masuk ke bottom. Setelah itu tinggal dirakit, sebagaimana mestinya, di mana per kita masukin, kita pasang tutup atasnya, dari situ feel suspensi langsung sesuai. Nggak nunggu. Setelah sekian lama dipakai, baru dapat suspensinya. Kadang-kadang, sudah dipakai, ini enak. Tapi, saat olinya sudah masuk, berubah feel suspensinya. Jadi, upgrade oli fork dengan yang lebih baik, agar lebih proper fungsi suspensi depan. Ngimbangin yang belakang. Wow, ada lubang. Amat, kenal lupa angkara. Tadi suspensi sama kita sudah di upgrade. Untuk di bagian belakang, kita pakai SSG Plus, dan yang depan, kita upgrade oli fork-nya. Sehingga performa suspensinya, jauh lebih baik dibandingkan awalnya. Tapi, yang namanya nyaman ini, merupakan nyaman, kalau kita salah setting, yang namanya, di road di jok belakang. Di HP CCTV, kami pernah bahas, jadi kalau misalnya, appzorers belum tahu cara settingnya, biar nyaman dipakai, cari aja, kontennya ada di HP CCTV, cara setting preload. Overall, ini motor, udah proper, nyaman, enak, tambah enjoy ini. Lebih proper kan? Dengan kita sudah upgrade di bagian handling. Mulai dari pengreman yang jauh lebih pakem, suspensi yang enak, dan ada satu tambahan lagi, yang bikin lebih proper, yaitu kita menggunakan, spion dari RPD, dengan corak gold yang sama. membuatnya lebih serasi, dan makin enak dilihat. Bukan hanya enak dilihat, fungsinya dapet, dan nyamannya dapet, yang berujung, lebih aman, saat kita menggunakan Cineo. Tapi kita nggak berarti di sini, sebenarnya. Di video berikutnya, kami akan, update the engine system. Jadi bagi hype sounders, yang belum subscribe, subscribe, biar, tahu kapan video-nya. Oke, sampai sini dulu. Bye-bye.